Hasilnya itu aku gak nyangka banget gitu, bisa sebanyak itu Hai, ketemu lagi sama aku Geta di Youtube channel aku Yang belum pernah nonton kita kenalan dulu ya Aku Geta, ibu rumah tangga punya anak 2 Nah hari ini, di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang asih ya Gimana sih caranya supaya asih kita berlimpah setelah melahirkan Tips supaya asih banyak, apa saja yang harus dilakukan agar asih berlimpah Nah ikutin terus ya Oke, jadi pengalaman aku, anak pertama aku itu setelah melahirkan anak pertama ya Asih aku itu seret-seret banget gitu Aku bahkan tidak sampai 6 bulan menyusui gitu Pas anak kedua, aku pengen dong gitu Aduh pengen deh supaya asihnya banyak, gimana ya gitu Kayaknya aku ini deh asihnya seret gitu kan Akhirnya semua yang orang bilang aku tampung Semua yang orang bilang aku lakukan, aku browsing-browsing juga gitu Nah hasilnya itu aku gak nyangka banget gitu Bisa sebanyak itu Nah ini video asih yang aku ambil setelah melahirkan anak kedua aku Ini dia Nah itu videonya Banyak banget Aku pun gak nyangka asihku bisa sebanyak itu gitu Karena anak pertama aku kan asihnya seret banget Tiba-tiba pas anak kedua, wah sampai aku tuh bolak-balik nyewa freezer ya Freezer tuh aku sewa gitu kan Aku sewa satu kurang gitu Aku sewa lagi satu freezer lagi full juga gitu Makanya aduh banyak banget asihnya Alhamdulillah gitu kan Terus aku juga sengaja pake plastik asih ya Bukan botol Karena memang untuk menghemat tempat kan di dalam freezernya itu Biar bisa disusun selip-selipin gitu Karena memang banyak banget hasilnya gitu kan Nah ini adalah yang aku lakukan Pertama Menyusui lah dua jam sekali Jadi kita susuin anak kita gitu kan Dua jam sekali kita susuin gitu Sambil kita susuin yang sebelah Misalnya sebelah kiri kita susuin gitu ya Yang sebelah kanannya itu kita pompa Nah jangan males mompa Pompa aja gitu Kan kalau kita susuin sebelah kiri Yang sebelah kanan suka otomatis keluarkan tuh Mungkin terangsang juga atau gimana Nah itu ngebazir kalau dibuang gitu kan Jadi kita pompa gitu Atau kalau nggak pompa juga Kalau misalnya lagi males pompa yang sebelahnya Aku pake ini Nah ini penampung asih nih Ini ya Ini udah buluk ya Aku pake dari pas anak pertama gitu kan Cuman memang anak pertama aku asihnya syarat Nah anak kedua yang aku gunain banget sih ini Jadi ini adalah untuk menampung asih Supaya nggak sayang terbuang gitu loh Penampung asih ini Nah dibuka Nah ini gini ya Tengahnya bolong Dimasukkan ke dalam berat kita Jadi kalau misalnya sebelah kiri lagi nyusuin Sebelah kanannya Kita pake ini-ini Nah jadi asih kita itu Masuk ke dalam sini Nah ini kita tampung Nanti kita masukkan ke kantong asih Taruh di freezer atau kulkas Kayak gitu Kalau aku lagi males pompa Tapi seringan aku sebelah nyusuin Sebelah aku pompa Atau sebelah nyusuin Sebelah aku pake penampung asih ini Itu-itu penting banget sih Jangan males gitu Meskipun anak kedua aku juga Aku keadaannya di rumah Sudah tidak kerja kantoran ya maksudku Tapi aku tetep konsisten untuk Menyetok asih Semata-mata bukan nyetok asih aja Tapi itu untuk merangsang keluarnya asihku Biar lebih banyak lagi Biar lebih banyak lagi Biar lebih banyak lagi gitu Jadi aku rutin tuh pompa Dan nyusuin anak aku Dua jam sekali Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Beli pompa elektrik Memang sih pompa elektrik itu Lebih mahal kan Daripada pompa yang manual gitu Pompa elektrik itu yang dicolok ke listrik Dan dia nyedot sendiri gitu Kalau manual kan kita harus Sat-sat-sat gitu ya Nah tapi aku sengaja sebelum melahirkan Aku nabung gitu Untuk beli pompa elektrik itu Supaya apa Supaya gak pegel tangannya Soalnya agak ribet Kalau sebelah menyusui Sebelah ngek-ngek-ngek gitu kan Jadi kok sebelah menyusui Sebelah kita cuman Udah taruh aja pegang gitu Elektriknya udah sendiri gitu kan Itu kan lebih gampang lah Memudahkan gitu Tapi aku juga punya yang manual Itu gunanya untuk Kalau kita sedang berpergian Kan bisa di mobil misalnya Atau di Lagi di mana ya Di mal Atau di rumah sodara gitu Kita tinggal Pakai apron gitu Kita bisa manual gitu Pokoknya dua jam sekali Itu harus keluar Air as itu harus keluar gitu Jadi payudara kita kosong lagi Nanti dia keisi lagi Keisi lagi Keisi lagi gitu Lalu yang ketiga Minum yang banyak Minum sebanyak-banyaknya sih Aku tuh udah kayak ontak ya Jadi minum meluk Gluk-gluk-gluk gitu ya Di kamar ada minum Di mana-mana ada minum gitu Bentar-bentar Aku minum air putih Minum air putih Gluk-gluk gitu Pokoknya minum yang banyak Nah yang keempat Pijat payudara Dan kompres payudara Biasanya Pijat payudara itu Aku lakukan Pada saat aku mau mandi Mandi pagi Dan mandi sore Jadi sebelum kita mandi itu Pijat dulu payudara Aku pijat menggunakan Minyak kelapa Kenapa minyak kelapa? Karena Memang minyak kelapa itu Kan menjaga Elastis kulit ya Kalau baby oil Soalnya gampang banget Nyarepnya Jadi Waktu itu sih Klinik Lactasing Nganjurinnya minyak kelapa Gitu Yaudah aku ikutin Aku pakai minyak kelapa Aku pijat payudara Pijatnya gini nih Jadi ini payudara Nah Muter Gitu Muter Gitu Sama Ini misalnya payudara ya Dari Nah Dari atas Teken Ketengah Dari sini Teken Ketengah Gitu Aku dulu pernah Ke klinik laktasi Diajarinnya Seperti itu Lalu Setelah dipijat Sekitar 5 menit Setelah itu Kita kompres Dengan handuk Panas Handuk hangat ya Handuk yang sudah Direndam air hangat Kita peres Nah kita kompres Itu aku rutin Sehari 2 kali Lalu Untuk yang kelima Makanan ya Makanan yang orang bilang Memperbanyak asih Itu pasti aku konsumsi Ya daun katuk Ya bayem Wortel Pare Semua aku makan Gitu Korma Semua aku makan Tapi Ternyata Asih booster Setiap orang itu Berbeda-beda Gitu Kalau aku itu Paling cocok adalah Ini Korma nih Ini bikin Banjir banget Asih aku Kalian mungkin Yang Udah nyoba katuk Tapi kok masih seret Udah coba bayem Tapi kok masih seret Kalian coba ini deh Korma Ini Sumpah Asih jadi banjir Banget Gitu kan Aku Rutin sih Makan korma ini Pada saat aku masih Menyusui ya Aku makan tuh Kalau gak Setiap lewat Aku makan 3 Aku makan 3 Gitu Itu tuh jadi banjir Banget Gitu loh Ya katuk Tetep aku makan Tapi kan kadang kita Enek ya Katuk melulu Bayem melulu Kuah-kuahnya Aku kokop gitu Aku minum Kuah-kuahnya gitu Cuman Pada saat Aku tidak makan Katuk dan bayem Tapi aku Tetep makan korma Itu rupanya Asihku tetep banjir Berarti mungkin Ini yang buat Aku Asihnya jadi Berlimpah Ruah gitu Nih Kalian coba deh Korma ya Korma jenisnya Apa aja Mau korma ajwa Mau sukari Apapun sih Aku suka Makan korma Kacang-kacangan juga Tapi memang Paling the best Untuk aku sih Korma Gitu Lalu ini yang terakhir Yang menurut aku Penting banget sih Paling penting Di atas Semuanya Yang tadi aku sebutkan ya Yaitu Hati Harus Senang Hati Harus Gembira Hati Harus Ikhlas Jadi Apapun Itu Gitu Yang kita sudah Lakukan Tapi kalau hati Kita gak seneng Itu asih Kita gak keluar Pernah denger Pasti Kayak misalnya Orang stres Lagi Aduh Anak gue Kenapa ya Misalnya sakit Apa-apa Dianya stres Jadi Asihnya gak keluar Gitu Dan ternyata Memang itu Berpengaruh Sama aku Aku sangat Menjaga mood Aku Di saat aku Menyusui Aduh jangan sampe gue bete Jangan sampe gue sedih Gitu Jadi hatiku Harus selalu seneng Kita bikin seneng aja Gitu Dan ikhlas sih Ikhlas itu Kayaknya gampang Tapi sebenernya Susah ya Ya Aku sudah merasakan Gitu Kayak misalnya Dan temen-temenku juga Kita suka sharing Gitu Ya kenapa sih Adanya baby blues Kenapa adanya Ini ya Yang Pasti Mungkin kita Belum ikhlas Atau apa Gitu Namanya hidup kita Berubah Ya kan Dari Kita Gak ada Yang diurusin Gitu Tiba-tiba kita punya anak Tiba-tiba Aduh Atau gak Anak kedua Aduh Anak ketiga Aduh Makan repot Apa Mungkin Kayak gitu Kita harus ikhlasi Dan gembira Mungkin mengenai Cara mengatasi Baby blues Aku akan bahas Di video selanjutnya Nah yang ini Asih dulu ya Gitu Yang terakhir adalah Hati Harus Bahagia Gembira Happy Jangan bete You name it lah Apa itu namanya Pokoknya hati harus Selalu seneng Insyaallah Asih keluar lancar Bayi Happy juga Gitu Ya Oke Sekian Video dari aku Hari ini Video Tips atau cara Untuk memperlancar Asih Membuat asih bergelimpah Membuat asih banjir Semoga bermanfaat Untuk kalian yang nonton Jika kalian suka video ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Sampai ketemu Di video-video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax